Intro Halo sahabat ukuran uji, apa kabarnya? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi di channel Youtube Ukur dan Uji dari CV Jawa Multimandiri. Bersama saya, Dian Adi Saputra. Nah, di video kali ini kita sedang berada di suatu desa di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Nah, kita akan melakukan pengujian Electromagnetic Radiation Tester dengan tipe AMF 078. Nah, fungsinya dari alat ini yaitu untuk mengukur kekuatan radiasi metan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dari menara BTS yang ada di belakang saya ini. Dan selain menara BTS, nanti kita juga akan menguji radiasi dari saluran udara bertegangan. Nah, fungsi alat ini yaitu untuk mengukur seberapa kuat metan listrik dipancarkan oleh saluran udara bertegangan tadi karena kita tahu bahwa radiasi listrik itu dapat membahayakan kesehatan tubuh karena dapat menyebabkan kanker, leukemia, dan gangguan mental pada anak-anak. Nah, seperti apa penggunaan dari alat Electromagnetic Radiation Tester ini? Mari kita lakukan pengujiannya. Ya, sahabat ukuran uji, setelah saya menguji radiasi dari menara BTS di belakang saya ini dengan cetak 5 meter untuk bagian atas menunjukkan medan listrik, sedangkan yang bagian bawah menunjukkan medan magnet diperoleh hasilnya berkisaran antara 1 hingga 3 volt per meter, sedangkan untuk medan magnetnya 0,22 mikrotesla. Dan ini dapat Anda hold untuk menahan pembacaan. Dapat juga Anda mencari nilai puncak dari pembacaan. Dan untuk range pengukuran untuk medan listrik ini dari 0 sampai 2000 volt per meter. Dan setelah kita menguji radiasi elektromagnetik dari BTS ini, nanti kita akan berpindah lokasi untuk menguji radiasi dari saluran kabel bertegangan tinggi. Nah, seperti apa pengujiannya? Yuk, ikuti saya. Sahabat ukuran uji, sekarang kita sedang berada di area di bawah menara saluran kabel bertegangan tinggi. Nah, di belakang saya sudah ada tower dengan kabel bertegangan tinggi sekitar 150 ribu volt. Dan kita akan menguji seberapa kuat radiasi medan listrik dan medan magnet yang dipancarkan dengan menggunakan alat eletromagnetik radiation tester tipe AMF 078. Nah, seperti apa penggunaannya? Mari kita lakukan pengujiannya. Terima kasih. Nah, di titik ini nilai menunjukkan 650 sampai 670 volt per meter untuk medan listriknya. Sekarang kita akan mendekati sumber kabel bertegangan. Ya, tampak bahwa nilai semakin naik mencapai 750 volt per meter. Ya, mencapai 800 volt per meter. Ya, mencapai 900 volt per meter. Ya, bahkan di sini mencapai 1160 volt per meter. Karena kita tepat berada di bawah kabel bertegangan. Itulah penggunaan dari alat elektromagnetik radiation tester tipe AMF 078 untuk mengukur radiasi medan listrik dan juga medan magnet. Nah, hasil pengukurannya dapat dijadikan pertimbangan apakah saluran bertegangan tinggi tadi dibangun dekat dengan pemukiman penduduk atau tidak. Karena dapat membahayakan kesehatan tubuh manusia. Dan jika Anda berminat untuk memiliki AMF 078 ini, silakan nunggu kami di kontak yang ada di deskripsi di bawah video ini. Dan jangan lupa ikuti terus sosial media kami yang ada di sini. Terima kasih atas kehatiannya. Nantikan video kami berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!